Sebagai bentuk empati terhadap korban bencana alam gempa bumi, berkekuatan 6,1 skralikter yang terjadi di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada 25 Februari yang lalu. Polda Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam gempa bumi tersebut. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polian Sultra Indrajaya mengatakan, Bantuan yang berhasil dikumpulkan dari hasil sumbangan seluruh anggota Polda Bangka Belitung untuk masyarakat terdampak bencana gempa senilai 250 juta rupiah. Bantuan diberikan dalam bentuk sembako, bahan makanan, serta barang-barang lain yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana tersebut. Bantuan kemanusiaan ini juga akan disalurkan langsung melalui Polres Sumatera Barat dan kemudian dialihkan ke Polsek Pasaman Barat agar segera dapat diserahkan langsung bagi korban bencana gempa bumi. Karena ini kemudian kemudian kami, itu adalah saudara-saudara kita, maka Polda Bangka Belitung dan jajaran, serta bayangkari, melaksanakan kemumpulan dana. Dari kemudian dana sebesar terkumpul 250 juta, ini akan diwujudkan dalam bentuk sembako dan juga kebutuhan-kebutuhan lain tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak, itu kita salurkan. Semoga bantuan ini bisa meringankan masyarakat di khususnya Kabupaten Pasaman Barat yang terdampak besar dari gempa bumi tersebut. Irjen Polian Sultra Indrajaya berharap dari bantuan yang diserahkan ini dapat meringankan beban masyarakat yang berada di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!